Ronde ke 6 cuy, udah ronde ke 6 Mega Rayquaza masih kuat bertahan cuy Walaupun dia udah gak punya Anger ya, jadi Angernya Mega Rayquaza itu cuma bisa ke trigger 2 kali ya Terima kasih telah menonton Oke cuy, kembali lagi di channel masing-masing, channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan Sekarang kita ada di server China, alias server Induk, sorry Server China ya, kita ada di server China, server Induk Dan karena sekarang hari Minggu ya, jelas ya kemarin udah ada PVP ya cuy Kemarin udah ada PVP Arena dan karena si Volcanion itu udah rilis Jadi pasti Volcanion udah mulai bertebaran di PVP Arena Nah kita coba liat ya, yang unlimited Kita coba liat yang unlimited Volcanion Nuh nih, dia pake Volcanion kan itu Kita liat, oh ini Volcanion lagi nih Oke ntar kita coba liat Uh ini ada Volcanion bintang 11 cuy Volcanion bintang 11 langsung kita tonton ya Tanpa menunggu berlama-lama ya Kalian liat, kalau kalian udah liat videoku yang kemarin ya Volcanion bintang 8 atau bintang 4 itu aku agak-agak lupa ya Volcanion bintang 8 deh kalau gak salah ya Yang aku nyoba tes Volcanion di elemen challenge itu cuy Baru bintang 8 aja, Volcanion udah GG banget kayak gitu Gimana kalau bintang 11 cuy Gimana kalau bintang 11, ini kenapa gak bisa deh Oke 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 Kita udah masuk ya Untung, aku kira gak bisa di itu cuy Aku kira gak bisa di replay ya Ternyata udah bisa di, masih bisa di Masih bisa di replay Oke Volcanionnya disini kalah speed ya Volcanionnya kalah speed cuy Oke Megarae, aku gak tau nih ya Tadi yang kalah siapa cuy Yang kalah siapa, yang menang siapa Oke ini kena petrify Ini melmetalnya jadi batu Itu gara-gara Yveltal ya Oke Megarae-nya bisa follow up ya Dari atas langit cuy Megarae-nya bisa follow up dari atas langit Karena memang Megarae Kalau udah dapet Z-move nanti Dia bakal comeback ya Ini gak tau kenapa Primal Grodon udah mulai gak dipake gitu ya Gak tau kenapa Primal Grodon Primal Kyogre Ini mulai-mulai-mulai jarang terlihat gitu ya Tapi inget ya Wuh Kalian liat cuy Volcanion bintang 11 ya Bisa nge-carry satu tim men Bayangin Satu tim diangkat semua sama Volcanion ke atas Gila Gila-gila Itu Volcanion kan ya Yang ngangkat itu Bukan si Dian Eh bukan si Magearna kan Gila dia bisa ngetek-ngetek kayak gitu cuy GG banget Volca Volca Gila Ini selama satu ronde ya Dan di Walaupun ada di dalam Di dalam apa itu Gak tau cuy ya Ini kalian yang ngerti cuy Kalian yang ngerti Kalian yang udah Nonton di Celsius Mungkin juga ngerti kan ya Jadi kalau kalian yang ngerti Kalian komen ya cuy Kalian jelasin cuy Di bawah itu kayak gimana Nanti aku pin cuy Komen kalian yang paling bener ya Ini Skillnya Volcanion kan ya Skillnya Volcanion kan ya Gila banget Sumpah gigi banget Dua ronde lucu Selama dua ronde Disembunyiin men Gimana mau kalah Coba kalau disembunyiin Kayak gitu Oke Volcanionnya langsung mati ya cuy Volcanion langsung mati Aku gak tau tuh Volcanionnya matinya kenapa Tapi Volcanionnya langsung mati Kalian liat cuy Volcanionnya langsung hilang Padahal dia gak Gak ngomongin Suharto gitu Tapi bisa hilang Gila oke Set Apakah Mega Rayquaza Yang menang Ataukah Volcanion yang udah mati Tapi masih ada Magiarnanya ya Solgaleonnya pun Dikill sama Solgaleonnya aja Dikill sama Si Mega Rayquazanya cuy Jadi emang Mega Rayquaza Nanti bakal ada Waktunya kembali ya Mega Rayquaza Bakal ada Waktunya kembali cuy Oke 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 Wuh Ini Skillnya Magiarna Yang aku masih gak tau ya Sumpah itu kayak si Bukunya Julius ya Sumpah cuy Ini kayak Ini ya Julius Kayak Apa tuh namanya Apa sih Kitab atau apanya sih Aku lupa cuy Kalau di Black Clover Oke Ini udah ronde ke 6 cuy Udah ronde ke 6 Mega Rayquaza Masih kuat bertahan cuy Walaupun dia udah gak punya Anger ya Jadi Angernya Mega Rayquaza Itu cuma bisa Ketrigger 2 kali ya Kalau aku gak salah ya Kalau aku salah Benerin aja cuy Setauku Itu cuma bisa Ketrigger 2 kali Si Mega Rayquaza Oke Ini udah tinggal Lawan Milmitil ya Milmitil sama si Magiarnya Dan Magiarnanya Masih 90% Darahnya Kalau Milmitil kan tadi Udah mati Terus 100% lagi ya Darahnya Ini si Magiarnanya Cuman buat Wih Magiarnanya Ada Keren tadi cuy Ada kayak kumbangnya Gitu Magiarnanya kayak ada kumbangnya Aku gak tau itu Magiarna mode apa ya Sumpah tapi GG banget sih Tapi sumpah Volcanion BB11 Bintang 8 ya Oke Bintang 8 Kita coba lihat deh ya Kita coba lihat yang bintang 8 Ini Volcanion Bintang 8 Dan dia menang cuy Semoga ini masih bisa di replay ya Semoga masih bisa di replay Oke Oke cuy ternyata masih bisa ya Ternyata masih bisa di replay Jadi ini Oke ini Volcanion yang kira Ini Volcanion bintang 8 ya Teman-teman Bintang 8 Ini ada Magiarnanya Sama Solgaleo Hampir sama kayak tadi Dan disini dia pakenya Dari kedua belah pihak Kayak anjir Kedua belah pihak Dari dua-duanya ya Kedua player ini Sama-sama pake Primal Kyogre Sama-sama pake Primal Kyogre Oke Volcanion masih belum ya Kita lihat Apakah Volcanion Kalau cuma bintang 8 Bisa nge-carry Sampai atas tadi ya Oh iya Bener Volcanion bisa di kombo Sama Primal Kyogre Karena dia Elemen air ya Jadi si Volcanion itu Elemen api dan air ya Jadi dia bisa di Kombo sama Primal Kyogre Mungkin sekarang Kombo paling bagus adalah S-Green Ninja Primal Kyogre Sama Volcanion Mungkin ya Itu mungkin Di server Cina ya Untuk server Cina Dan Kalian Gak usah Ini ya Gak usah berharap gitu Nanti Kalau mereka semua Udah rilis Di global Itu metanya tetap sama Pasti beda ya Oke Volcanionnya masih belum Ini ya Masih belum Memperlihatin Eh Volcanionnya mati kah itu Bentar itu Volcanionnya beneran Udah jadi arwah kan Tapi kok masih ada SS-nya sih 6 atau berapa ini 6 ya Ini adalah Uapnya Cok ya Uapnya Jadi poin uapnya Cok Poin uapnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bisa sampai 10 Kalau gak salah ya Poin uapnya Oke Ternyata bintang 8 Juga udah bisa Nge-carry kayak gini ya Gak tau Mungkin ketika poin uapnya Nyentuh berapa gitu Atau gimana Aku gak ngerti Yang pasti dia bisa Membawa Pokemon Ke atas Cok ya Dan ketika dia Bawa ke atas Itu cuma Darah dia doang ya Ini Cok Darahnya si Volcanion Doang yang diserang Jadi sumpah Dia bakal bisa Ngetangin ya Jadi nge-carry lah ya Nge-carry Dia bisa TB-in Satu tim Cok Gila Gila Tapi dia juga Masih bisa nyerang Jadi dia itu Bisa defensif Sekaligus Offensif Cok ya Kayak Solgaleo lah ya Pokemon-Pokemon baru Itu emang hyper Semua cocok banget ya Jadi kayak Solgaleo Dia bisa ngetank Dia juga bisa jadi attacker Bisa jadi DPS Volcanion Dia bisa jadi tank Bisa jadi attacker Cok Oke Jadi ini ya Cok Ini Cok Volcanion Bintang 8 Oke Gila Aku cukupin ya Aku cukupin dulu Cok videonya sampai sini ya Bagaimana menurut kalian Dan ingat ya Kalau kalian ngerti skillnya Langsung kalian tulis di bawah Oke Aku cukupin video sampai sini Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Mampas Gaming Bye Terima kasih atas dukungan-sup Terima kasih.